Nah lor ini udah di lokasi jadi ternyata jembatannya putus ya Halo lor, setelah kita kemarin dari waduk sekuli, kita pun turun menyusuri pipa PLTA Mendalan ini Kami langsung menuju pendungan ceplesi yang masih ada di kawasan PLTA Mendalan Bagaimana penampakannya? Pantengin terus video ini ya Nah lor, di perjalanan menuju waduk ceplesi ini masih didominasi perkebunan warga ya Jadi di kanan kiri kita bisa melihat tanaman singkong, pisang, jagung, dan lain-lain Nah kita sepertinya udah mendekati lokasi nih lor, karena terlihat banyak bangunan konstruksi pengairan Nah lor, tapi kok ada yang aneh ya lor, jalannya kok malah menuju bangunan tua yang tidak berpenghuni dan terpenggalai Dan kami disini pun tidak menemukan pendungan ceplesinya lor Wah, perasaan kita jadi gak enak nih lor Kayaknya sebaiknya kita balik aja nih lor Gimana lor? Aduh Sepertinya bukan disini ceplesinya lor Nyasar kita lor Nyasar gitu Tadi bangunan tua, bekas kantor, kantor tua Jadi bukan disini tempatnya Kira-kira dimana mas tempatnya mas? Mungkin disini kayaknya Nah jalan inilah kayaknya Soalnya Arah sungainya ke atas ini Disini tadi ke bawah ada kantor-kantor dari PLTA Dan bawahnya ada segaran Jadi mungkin bukan disini Mungkin ke atas lagi Ayo kita coba ke atas ya Mungkin kita bisa ketemu sama ceplesinya Ya langsung aja kita kesana ya Oke guys, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan Kita pun menemukan jalan yang benar setelah diberitahu warga yang lewat Nah, di sebelah kanan jalan ini Kita disuguhi pemandangan tebing yang indah ya Di bawahnya ada sungai yang mengalir cukup deras Sepertinya itu sungai Konto ya Siang itu yang tadinya mendung menjadi cukup cerah ya Kita pun menjadi lebih bersemangat lagi Loh, kok istirahat mas? Ya mas capek, bisa lihat dulu kita Wadahnya makin panas ya, makin cerah Tapi akhirnya ini kenceng Akhirnya kenceng banget Tapi lu lihat pemandangan di sekitar Itu ada bukit-bukit juga Mas itu di bawah, eh di belakang ada pohon pisang tuh Tidak titip salam Ini salam ini Salam Salam dari mana mas? Salam dari Majaleng Gimana? Kalau salam dari binjai kan pukul-pukul pohonnya ya Tapi kita enggak ya, enggak boleh kan Gimana? Salam dari binjai itu gini ya Salam dari Kunjang Kalau salam dari Kunjang Salam dari Kunjang Pohonnya disiram Jadi baik untuk pertumbuhan pohonnya Nah kalau ini salam Salam kepada orang tua mas Salam 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 Jadi guys Jarak antara pipa besar tadi Menuju bendungan Ceplesi Ternyata cukup dekat ya Kira-kira Hanya sekitar 1 km Nah Ini kayaknya kita udah mau sampai nih Karena sudah mulai kedengaran Gemercik suara air Dari bendungan Ceplesi Nah lor ini udah di lokasi Jadi ternyata jembatannya putus ya Harusnya jembatan ini Nyambung ke sana Jadi kita ke sana Ada jalan bambu kayak gini Oke lanjut ke sana Nah jadi sementara aksesnya Pakai jalan bambu kayak gini lor Tuh jembatannya putus Kesitu Nyambung ke sini Jalan bambu kayak gini lor Oh iya guys Bendungan Ceplesi ini Diresmikan pada tahun 1980 Oleh insinyur Sutami Yaitu pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto Bendungan ini Digunakan untuk membantu masyarakat Di bidang pertanian Dan juga Menyuplai air Untuk menggerakkan Generator ketiga BLTA mendalan Bambu kayak gini lor Bambu kayak gini lor Kondisi bendungan Ceplesi sekarang Sedang rusak ya Karena mungkin Akibat dari banjir yang besar Seharusnya Di tempat jembatan yang putus tadi Itu adalah semacam bendungan yang mengalir Menuju ke tempat bangunan tua yang nyasar tadi guys Bambu kayak gini lor Bambu kayak gini lor Ini tempat yang kita bisa ke guni Kalau gunung-gunungan itu Lebih ke tengah Sampai lewat sana Itu sampai begitu Nah ini Tentanya nyambung ke situ sebenarnya Nah terhubung Yang ini sudah putus kan Bendungan yang sebelah ini Akhirnya Dibuatkanlah Dibuatkanlah Dibuatkan dari banjir Seperti ini ya Ini Tadi kita lewat Dibuatkan banjir Ini Ini Bendungannya Bagus ya Jadi dia Dari atas itu Memendung sungai yang di atas Lalu ke bawah itu Terjabang dua Bagus banget sih Gimana man Dari? Keren banget Ini Yang disini Karena Anginnya kenceng banget Jadi Seger Tadinya pengen ngobrol Dibawahnya langsung Cuma Kalau disana Gak kedengeran Soalnya suara airnya Sangat Kencang Wah apa Gak bahaya mas Ya Kecuali kalau hujan Sebenarnya bahaya Ini aja Gak hujan kayak gini Alirannya ya Terus banget ya Terus banget Kalau dipotoh kan Keliatannya kecil Terus Tenang Mungkin pas musim kemarau Itu yang dipotoh-potoh Nah gini Pusim menghujau Tapi pas lagi jerah Jerah juga Soalnya kemarin-kemarin Kan hujan Jadi gimana mas Dari? Cocok gak ini Buat wisata? Cocok Buat Foto-foto Bagus banget ini Ini enak Kalau sore Atau pagi-pagi Sore Enak banget ini Ngantai-ngantai Tapi tetap hati-hati Soalnya ya Tinggi Bagi-ginya ini tinggi Bangungannya Jadi itu Hati-hati Banget Terus sama yang bawa Anak kecil Hati-hati Oke guys Jadi Segitu aja Video ngelutus kita Di PLTA Mendalan Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Hanya di Ngelutus.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.